Kembang jelita peruntuh tahta jelit 9 bagian 2. Hati Jai Yong Wan agak tergetar mendengar nama itu, dan getarannya merambat ke kedua lengannya sehingga mangkuk besar di atas nampan yang dibawanya itu agak bergetar sedikit dan itu tidak lolos dari pandangan tajam Helian Kong. Cepat-cepat Jai Yong Wan menenangkan dirinya lalu berkata dengan ramah, sungguh malam ini aku beruntung bisa berhadapan muka dengan panglima yang gagah perkasa itu. Chuan Helian, terimalah salam. Hormatku. Ketika itu Bu Sam Kui sudah menyambut nampan dari tangan Jai Yong Wan sehingga si saudagar Korea itu tidak memegang apa-apa. Kesempatan itu digunakan oleh Helian Kong untuk maju mendekatinya sambil mengulur tangan mengajak berjabat, sambil berkata, Aku juga gembira bahwa sahabatku Bu Sam Kui di San Haikon ini punya teman bertukar pikiran yang berbobot seperti Chuan Jai ini. Begitu Jai Yong Wan menyambut jabat tangan itu, terjadilah acara saling mengukur kekuatan antara Helian Kong dan Jai Yong Wan lewat jabat tangan itu. Jai Yong Wan menyadari kalau dirinya pasti sulit untuk sama sekali menyembunyikan kekuatannya dari orang seperti Helian Kong, nalurinya sudah memperingatkan itu, maka ia pun sengaja mengadakah perlawanan agar tidak menimbulkan kesan ingin menyembunyikan sesuatu yang malah akan menimbulkan kecurigaan. Begitulah, beberapa saat kedua tangan itu saling genggam bagaikan dua buah jepitan besi yang sama-sama berkarat, sampai terlihat muka Jai Yong Wan penuh butiran keringat fang. Besar-besar dan agak menyeringai menahan sakit. Kau hebat, Chuan Helian, berbaik hatilah kepada kudesis Jai Yong Wan. Helian Kong melepaskan pegangannya sambil tersenyum, maaf, Chuan Jai ini juga hebat. Jai Yong Wan pun berdalih untuk membenarkan pemilikan kemampuan silatnya itu, sekedar untuk menjaga diri, Chuan Helian. Di zaman susah ini ada banyak orang nekat yang tidak segan-segan menghadang siapapun yang kelihatan punya uang, terutama kaum saudagar seperti aku ini. Kan bisa menyewa pengawal-pengawal sewaan? Kadang-kadang, meskipun jarang, justru pengawal-pengawal sewaan itu memakan sendiri orang yang menyewanya. Seperti pagar makan tanaman, begitulah. Alasan itu masuk akal, tetapi Helian Kong tetap merasa ada sesuatu yang tersembunyi dalam pribadi Jai Yong Wan. Helian Kong kurang setuju kalau Bu Sam Kui bersahabat dengan orang ini, tapi ia tidak bisa melarang Bu Sam Kui karena tidak punya alasan yang kuat, tentu saja ia tidak dapat melarang Bu Sam Kui hanya berdasar perasaannya saja dan orang lain hanya disuruh mengikuti apa yang dia rasakan sendiri. Bu Sam Kui dari dulu memang begini, tidak pernah berpikir panjang dan selalu ambil gampangnya saja, keluh Helian Kong dalam hati. Mudah-mudahan tidak sampai melangkah ketindakan yang gegabah, dan aku harus sering-sering mengunjunginya. Setelah mencicipi semangkuk kecil kuah Jin Son Kiriman Jai Yong Wan, untuk melegakan hati Bu Sam Kui. Helian Kong pun meninggalkan tempat itu dengan alasan akan kembali ke pasukannya. Aku akan mengambil seorang anak buahku untuk mengantarmu sampai keluar kota San Ha'ai Kuan, saudara Helian usul Bu Sam Kui. Tidak usah, sergah Helian Kong, namun tiba-tiba terlintas juga sesuatu di benaknya. Sehingga ia buru-buru meralat kata-katanya sendiri, Eh, tetapi kalau saudara Bu ingin mengantarku juga, aku dengan senang hati tidak bisa menolak. Maksud Helian Kong adalah ingin mencari kesempatan berbicara 4 metu untuk memperingatkan agar Bu Sam Kui berhati-hati terhadap Jai Yong Wan. Namun Bu Sam Kui saat itu sedang dalam keadaan amat penat setelah seharian memeras tenaga bersarna prajurit-prajuritnya mempertahankan tembok San Ha'ai Kuan. Apalagi setelah perutnya kemasukan kuah jinsom yang hangat, ia jadi malas bangkit dari kursinya. Tetapi mengingat Helian Kong sudah jauh-jauh datang bersama pasukannya hanya untuk membantunya, tidak enak juga untuk menolak. Maka dengan sangat tenggan ia bangkit dari kursinya, sambil berkata kepada Jai Yong Wan, Chuan Jai, jangan pergi dulu, aku masih ingin mengobrol banyak dengan tuan. Aku pergi hanya sebentar, mengantar saudara Helian ini. Jai Yong Wan cuma mengangguk sambil tersenyum ramah sekali, tetapi dalam hatinya sudah merasa kalau Helian Kong mencurigainya, dan juga sudah menebak kalau ajakan Helian Kong kepada Bu Sam Kui itu tentu hanya untuk memberi peringatan. Tidak lama kemudian, Bu Sam Kui dan Helian Kong sudah berdiri di atas tembok kotasan Ha'ai Kuan di bagian yang menyambung dengan tembok besar yang berliku-liku ribuan kilometer seperti ular raksasa itu. Di bawah langit yang berhiaskan bintang-bintang. Di tempat itulah Helian Kong memperingatkan Bu Sam Kui, Saudara Bu, berhati-hatilah terhadap orang yang bernama Jai Yong Wan itu. Jangan terlalu percaya kepadanya. Kenapa? Sulit dijelaskan, sebab ini hanya berdasar naluriku. Pokoknya berhati-hatilah. Aku tidak menganjurkan saudara Bu memusuhinya, cuma berhati-hati saja tiada jeleknya. Bu Sam Kui hanya menghembuskan napas, memandang ke rangkaian tembok besar yang menjulur ke arah kegelapan malam. Dalam hati ia menganggap Helian Kong kelewat wos-was. Toh mulutnya menjawab, Baik, saudara Helian. Helian Kong tidak mendengar nada bersungguh-sungguh dalam jawaban Bu Sam Kui itu, namun ia tidak bisa memaksakan suatu sikap kepada orang lain. Cuma mulutnya berkata juga, Selamat malam, saudara Bu, aku akan sering-sering mengunjungimu untuk menyatukan langkah jangkah militer kita. Selamat malam, saudara Helian. Kemudian Helian Kong pun melangkah menyusuri tembok besar itu dan lenyap di kegelapan. Sedangkan Bu Sam Kui buru-buru kembali ke rumah kediamannya untuk menjumpai Jai Yong Wan yang masih menunggu. Mereka mengobrol sampai jauh malam, dan ternyata Jai Yong Wan dalam percakapan itu tidak menunjukkan tanda-tanda yang mencurigakan. Ia tidak bertanya tentang keterangan-keterangan militer, sehingga Bu Sam Kui bertambah yakin kalau Helian Kong sekedar berpasangka terhadap Kai Yong Wan. Bu Sam Kui yang tidak berpikiran jauh itu tidak sejai bahwa Jai Yong Wan memang sengaja menahan diri, sebab ia sudah menduga adanya peringatan Helian Kong kepada Bu Sam Kui ketika Bu Sam Kui mengantar tadi. Demikianlah, selagi Helian Kong nirasa tidak tenteram karena Bu Sam Kui berdekatan dengan orang macam Jai Yong Wan, orang yang dikhawatirkan sendiri malahan menganggap Jai Yong Wan tidak berbahaya sama sekali dan sebagai rekan berbincang yang menyenangkan. Menjelang tengah malam, Jai Yong Wan berpamitan pulang, tapi tanpa diketahui Bu Sam Kui atau siapapun juga, Jai Yong Wan pulang ke rumahnya hanya sebentar, hanya untuk mengganti jubah saudagarnya dengan pakaian pejalan malam, Yaheng Ih, yang berwarna gelap dan berpotongan ringkas, lengkap dengan kedok yang menutupi sebagian besar wajahnya. Lalu dia pun bergerak seperti burung yang terbang entah kemana. Tanda bintang. Sebelum Fajar menyingsing, seluruh pasukan San Ha'ai Kuan sudah bersiap-siap di atas tembok kota, kalau dilihat sepintas dari kejauhan akan kelihatan seperti burung-burung gereja yang hinggap di bubungan. Sebagian pasukan yang semalam bertugas jaga, mendapat giliran beristirahat. Di atas tembok sudah bertimbun-timbun sejumlah besar panah, lembing, batu, balok-balok kayu, bahkan karena persediaan batu di San Ha'ai Kuan agak menipis, maka pot-pot kembang yang besar-besar milik penduduk San Ha'ai Kuan pun sudah diminta dan diangkut ke atas tembok. Pot kembang besar berisi tanah itu cukup berat dan kalau menimpa kepala pastilah rasanya akan cukup lumayan. Ada sedikit perbedaan suasana hari itu. Para prajurit kelihatan agak lebih bersemangat. Meskipun tanda-tanda kelelahan juga nampak di wajah mereka. Yang membuat prajurit-prajurit itu lebih bergairah ialah karena sudah beradarnya berita bahwa pasukan Helian Kong berada dekat San Ha'ai Kuan dan akan mengganggu gerak maju pasukan Locong Bin dari belakang. Prajurit-prajurit San Ha'ai Kuan merasa besar hati, sebab mereka pernah mendengar kemasyuran Helian Kong, dan pasukannya juga terkenal sebagai prajurit-prajurit terlatih. Bu Sem Kui lah yang memerintahkan penyebar luasan berita itu untuk membakar semangat prajurit-prajuritnya. Bahkan oleh Bu Sem Kui ditambah-tambahi sendiri, pasukan-pasukan lain selain pasukan Helian Kong juga sedang bergabung kemari. Begitulah, prajurit-prajurit San Ha'ai Kuan jadi lebih bergairah hari itu. Rasanya mereka tidak sabar lagi menunggu musuh muncul berbondong-bondong dari ujung dataran seperti kemarin. Tetapi hari itu agak lain, selagi pengawal San Ha'ai Kuan bersemangat, malahan musuh tidak muncul. Entah kenapa. Sampai matahari mencapai sepertiga dari busur perjalanannya, tidak satu pun prajurit pelangi kuning yang muncul di dataran di luar tembok kota. Ketika Bu Sem Kui meneropong dengan teropong Portugisnya, ia melihat perkemahan musuh masih berada di tempatnya, dan masih kelihatan ada orang-orang bersenjata yang hilir mudik meskipun mereka kelihatan seukuran semut. Bagaimana, Panglima tanya seorang perwira yang berdiri di sebelahnya. Mereka masih di tempatnya, dan tidak ada tanda-tanda akan mulai bergerak. Mungkinkah mereka lelah setelah tiga hari berturut-turut mengempur tanpa hasil, bahkan dengan kehilangan banyak prajurit? Ya, mungkin juga. Tetapi mungkin juga Helian Kong dan pasukannya mulai beraksi, sehingga perhatian musuh beralih kepada pasukan Helian Kong, untuk memberi kesempatan istirahat kita, sengaja Bu Sem Kui mengeluarkan perkataan yang hanya dugaan itu, untuk mengobarkan semangat prajuritnya. Bu Sem Kui beberapa saat lamanya berjalan-jalan di sepanjang tembok untuk memeriksa kesiapan pasukannya. Kemudian memberi pesan kepada komandan-komandan bawahannya, pasukan boleh sedikit santai, tetapi jangan abaikan gerak-gerik musuh. Kita harus tetap waspada, tetapi jangan tegang sehingga cepat lelah. Baik, Panglima. Ketika itulah seekor kuda berderap di kaki tembok kota bagian dalam, dan penunggangnya yang adalah seorang perwira melompat turun dari kudanya dan berlari-lari menaiki undakan tembok dengan mengabaikan penghormatan beberapa prajurit yang berpapasan. Dia adalah Li Lim Hong, kepala bagian perbekalan pasukan San Hai Kuan. Tubuhnya gemuk dan nampak agak bersusah payah menaiki undakan, meskipun demikian Bu Sem. Kui hampir bisa memastikan bahwa yang akan dilaporkannya adalah sesuatu yang berlawanan dengan keadaan tubuhnya yang gemuk itu, yaitu persoalan kekurangan bahan makanan bagi seluruh pasukan. Setibanya di atas tembok, Li Lim Hong sudah berpeluh kuyuk, dan sambil mengusap-usap peluh di dahinya, ia hendak memulai laporannya, Panglima, bahan makanan. Cepat-cepat Bu Sem Kui menukas, jangan bicara di sini. Mari ke markas. Lalu Bu Sem Kui mulai menuruni tembok, dan Li Lim Hong yang baru saja terengah-engah naik itu sekarang harus menuruni kembali membawa tubuh gendutnya, sehingga ia mengeluh dalam hati tetapi tidak berani mengutarakannya terang-terangan. Meklur kalau Bu Sem Kui khawatir laporan Li Lim Hong bakal menurunkan semangat para prajurit yang sedang berkobar naik. Mereka berkuda berdua menuju ke markas, namun di tengah jalan Bu Sem Kui sudah tidak tahan lagi dan bertanya, apa yang hendak kau laporkan? Seperti dugaan Bu Sem Kui ternyata, jawaban Li Lim Hong, bahan makanan yang kita kumpulkan tempoh hari mestinya cukup untuk setengah bulan lebih, tetapi gara-gara kebakaran gudang perbekalan itu, hari ini persediaan sudah menipis. Besok masih bisa makan, tapi besoknya lagi entahlah. Bu Sem Kui bungkam, tak tahu harus menjawab bagaimana. Yang terdengar hanyalah derap langkah kaki kuda mereka berdua. Li Lim Hong memberanikan diri mengajukan usul, Pang Lima, bagaimana kalau, kalau kita ambil lagi persediaan penduduk kota? Tentu sedikit-sedikit masih bisa kita kumpulkan perbekalan untuk satu-dua hari. Bu Sem Kui masih belum menjawab. Ketika itu mereka sedang melewati perumahan penduduk San Hai Kuan. Dari dalam sebuah rumah di pinggir jalan, terdengar suara pertengkaran hebat suami-isteri, ada suara perempuan menjerit-jerit, anak-anak menangis. Panci-panci dibanting. Lalu pintu depan tiba-tiba terbuka, seorang lelaki setengah umur yang memegang golok pencacah daging di tangannya tiba-tiba menghadang di hadapan Busa Nikui dan berteriak-teriak sambil mengacung-acungkan goloknya, ini biang keladinya. Kalian telah merampok persediaan makanan keluargaku beberapa hari yang lalu, sampai anak istriku hampir mati kelaparan. Lalu dengan keberanian yang tidak masuk akal, ia berlari menerjang ke arah Bu Sem Kui sambil mengangkat goloknya tinggi-tinggi. Rupanya ia sudah benar-benar dekat karena tekanan kesulitan hidup yang serasa tidak tertahankan lagi. Li Lim Hang jadi gusar, ia sudah mencabut goloknya dan hendak menerjangkan kudanya menyongsong orang dekat itu, tetapi tangan Bu Sem Kui menyambar tali kendali kudanya sehingga kuda itu tidak dapat maju. Kata Bu Sem Kui, kita cari jalan lain. Li Lim Hang tidak berani membantah. Ketika Bu Sem Kui memutar kudanya dan mema. Seorang lelaki setengah umur yang memegang golok pencacah daging di tangannya tiba-tiba menghadang di hadapan Bu Sem Kui dan berteriak-teriak sambil mengacung-acungkan goloknya. Cunya lewat jalan lain, Li Lim Hang mengikutinya meskipun sesekali masih menoleh kepada orang itu. Merasa tidak mampu mengejar larinya kuda-kuda itu, orang tadi mencak-mencak sendiri di tengah jalan sambil memaki-maki prajurit-prajurit Sanha Aikoan, dari panglimannya sampai prajurit yang paling rendah. Li Lim Hang masih sempat mendengarnya, dan berkata dalam hatinya, nanti malam teruslah kubereskan orang itu secara diam-diam. Jangan sampai perkataannya menyebar dan mempengaruhi penduduk Sanha Aikoan sehingga tidak mau menyetor bahan makanan lagi. Untung sekali aku sendiri masih menyimpan persediaan di rumahku. Sedangkan, dalam perjalanan berkuda ke markasnya, Bu Sem Kui rasanya tidak sanggup bertatap muka dengan penduduk Sanha Aikoan yang berpapasan dengannya. Meskipun orang-orang yang berpapasan itu menunduk atau mengangguk hormat, tetapi rasa-rasanya meta. Mereka menyodorkan tuduhan kepada Bu Sem Kui, seolah Bu Sem Kui lah yang menyebarkan kelaparan di seluruh kota itu. Bu Sem Kui merasa beban yang terlalu berat menindih hatinya. Ketika itulah Lilim Hang menjajarkan kodanya dan mengulangi usulnya yang tadi, Panglima, bagaimana dengan usulku tadi? Saat ini penduduk Sanha Aikoan masih punya persediaan bahan makanan serba sedikit, mudah-mudahan. Tidak sahut Bu Sem Kui tegas. Panglima punya care lain. Sedang aku pikirkan care yang tidak memberatkan penduduk. Aku tidak mau penduduk sampai membenci kita, sebab penduduk itulah tempat kita berakar. Diam-diam Lilim Hang menggeleng-geleng kurang setuju, untung Bu Sem Kui tidak melihatnya. Kata Lilim Hang, Panglima terpengaruh oleh kata-kata orang gila tadi? Seharusnya Panglima tidak perlu terlalu menghiraukannya, kata-kata orang tadi tidak. Mewakili kata hati seluruh penduduk Sanha Aikoan. Orang tadi hanya seorang yang mementingkan diri sendiri, sedangkan aku yakin kalau sebagian besar penduduk Sanha Aikoan masih bersedia berkorban demi. Cukup. Usulmu aku tolak. Tetapi, Panglima, masalahnya mendesak. Tanda petik. Sudah aku bilang, aku sedang memikirkannya. Perut lapar tidak bisa menunggu, Panglima. Perut prajurit bisa. Lilim Hang menghembuskan napas dengan kesal, tetapi tidak berani berkata apa-apa lagi. Saat itu seekor kuda berderap dari depan, ditunggangi seorang prajurit. Tiba di depan Bu Sem Kui, prajurit itu menghentikan kudanya dan melompat turun serta memberi hormat kepada Bu Sem Kui dan Lilim Hang. Lapor, Panglima. Ada apa? Apakah musuh bergerak lagi? Bukan begitu, Panglima. Saya adalah prajurit yang berjaga-jaga di tembok arah timur laut. Tembok timur laut adalah yang menghadap ke wilayah negeri Manchu. Meskipun Bu Sem Kui sedang menghadapi tekanan berat dari arah barat dan selatan oleh kaum pelangi kuning, namun ia tetap mewaspadai sisi timur laut, sisi yang menghadapi wilayah Manchu. Meskipun ada laporan yang mendengar bahwa bala tentara Manchu sudah ditarik menjauhi perbatasan, begitu juga laporan Jai Yong Wan yang suka keluyuran sebagai saudagar jin som, Bu Sem Kui tidak mengurangi kewaspadaan di sisi timur laut. Kini mendengar seorang penjaga sisi timur laut hendak melapor, Bu Sem Kui sudah berdebar-debar lebih dulu. Belum-belum pikirannya sudah membayangkan yang buruk dulu. Disangkanya pihak Manchu juga sudah bergerak untuk menggencet Sanha Aikoan sebagai pintu gerbang strategis antara wilayah luar tembok besar dengan dalam. Tembok besar. Kalau apa yang ditakutkan itu benar, ia dan pasukannya yang kecil itu harus menghadapi dua bala tentara kuat dari dua jurusan. Orang Manchu tanya Bu Sem Kui tegang. Benar, Panglima. Jantung Bu Sem Kui sudah mengamuk seperti tambur yang ditabuh seorang pemabuk berat. Berapa kekuatan mereka kira-kira sepuluh orang. Bu Sem Kui membelalakan matanya, Hi, prajurit Sinting, bicaralah yang benar. Benar, Panglima. Mereka hanya sepuluh orang prajurit berkuda, membawa bendera putih dan mereka sekarang sedang menunggu dibukai pintu. Itulah sebabnya aku mencari Panglima untuk minta izin sebab tidak berani bertindak lancang. Bu Sem Kui batal ke markasnya, melainkan membelokan kudanya ke arah tembok timur, diikuti Lim Hang dan prajurit yang melapor itu. Setelah Bu Sem Kui ada di atas tembok, ia melihat di daratan di luar tembok memang nampak sepuluh orang prajurit berkuda Manchu yang termangu-mangu menunggu dibukai pintu. Salah seorang dari mereka membawa bendera putih sebagai isyarat agar tidak diserang. Karena prajurit-prajurit Manchu itu bercaping, maka wajah mereka jadi tidak kelihatan dari atas tembok. Yang kelihatan dari atas tembok hanyalah bundaran-bundaran caping mereka yang berhias benang-benang merah di pucuknya dan hiasan bulu-burung merak yang rebah ke belakang. Bu Sem Kui berpikir sejenak, lalu berkata, aku akan menunggu mereka di markas. Bukakan pintu buat mereka, dan jangan lupa, lucuti senjata mereka sebagai tanda kedaulatan kita atas kota San Ha'ai Kuan. Baik, Panglima. Bu Sem Kui lalu bergegas menuju markasnya untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut utusan-utusan. Manchu itu. Biarpun San Ha'ai Kuan sedang dijepit kesulitan rasa ksa, tetapi Bu Sem Kui tidak mau kelihatan lemah, ia ingin menunjukkan kepada tamu-tamu Manchu itu bahwa San Ha'ai Kuan tetap kuat. Sementara Bu Sem Kui kembali ke markas, prajurit-prajurit San Ha'ai Kuan yang berjaga-jaga di pintu pun membukakan pintu gerbang dan membiarkan prajurit-prajurit berkuda Manchu itu masuk. Ketika para pengawal San Ha'ai Kuan melaksanakan perintah Bu Sem Kui untuk melucuti orang-orang Manchu itu, di luar dugaan bahwa orang-orang Manchu itu begitu jinak sehingga tanpa bantahan sedikit pun lalu menitipkan senjata-senjat mereka kepada pengawal-pengawal pintu gerbang. Kemudian barulah mereka dikawal ke markas Bu Sem Kui oleh satu regu prajurit San Ha'ai Kuan yang sudah dipersiapkan. Markas Bu Sem Kui sendiri dijaga jauh lebih ketat dari hari-hari biasanya. Ada satu regu di depan pintu, satu regu di seberang markas, satu regu di halaman dalam, dan belasan pengawal. Pilihan yang akan berdiri di belakang kursinya Bu Sem Kui. Bagaimanapun, selain untuk menunjukkan kewibawaan, hal itu juga perlu untuk berjaga-jaga sebab bagaimanapun juga mereka belum tahu apa maksud kedatangan orang-orang Manchu itu. Bu Sem Kui sudah duduk gagah di kursinya yang berlapis kulit macan tutul, ketika rombongan orang Manchu tiba. Pengawal-pengawal berdiri di belakangnya, dan komandan-komandan bawahan berdiri berderet sepanjang dinding kiri dan kanan, semuanya berseragam lengkap dan mentereng. Sepuluh orang Manchu itu pun melangkah ke dalam ruangan, tanpa senjata. Yang berjalan paling depan nampak tenang dan penuh senyuman. Ia seorang berusia setengah umur dengan kumis dan jenggot kelabu. Tetapi begitu mengenali wajah orang ini, Bu Sem Kui amat kaget sehingga hampir melompat dari kursinya. Kau, kau, katanya tergagap sambil menudingkan telunjuknya. Orang itu tersenyum, dan berbicara bahasa Han dengan fasih, betul, saudara Bu. Baik-baikah keadaanmu selama ini, selama berpisah dengan aku? Sesaat Bu Sem Kui jadi bertingkah canggung. Perwira-perwira bawahannya yang belum lama berada di bawah perintahnya, menjadi heran melihat tingkah panglima mereka itu. Tetapi buat panglima-panglima yang sudah lama bertugas di San Ha Aikuan, bahkan ada yang lebih dahulu di San Ha Aikuan, bisa memaklumi sikap Bu Sem Kui, sebab mereka sendiri mengenal pimpinan rombongan Manchu itu. Orang itu bernama Ang Seng Tiu, bekas seorang perwira dinasti Bang yang bertugas di San Ha Aikuan sejak zamannya General Wan Chong Hoan yang legendaris itu. General Wan Chong Hoan adalah pahlawan dinasti Bang yang berhasil menewaskan Raja Manchu, Kaisar Ta Chong, ayahanda Kaisar Santi yang bertahta saat itu meskipun masih bocah. Ang Seng Tiu adalah bawahan General Wan waktu itu, begitu pula Bu Sem Kui yang masih perwira menengah. Ternyata kemenangan besar General Wan Chong Hoan itu bukannya disambut baik di Pak Hia, ibu kota dinasti Bang, malah ada segolongan orang dengki yang khawatir kalau kejayaan General Wan akan membuatnya semakin kuat dan membahayakan kedudukan orang-orang dengki itu. Orang-orang yang dengki ini lalu mempengaruhi Kaisar Chong Cheng yang berpendirian lemah. Akhirnya General Wan Chong Hoan dipanggil pulang ke ibu kota Pak Hia bukan untuk menerima hadiah atas jasa besarnya, melainkan malah menerima hukuman mati. Pasukan di San Ha Aikuan yang setia kepada General Wan pun tergoncang, penasaran, melorot semangatnya, kecewa dan berduka ketika mendengar tentang matinya General Wan itu. Kemudian Ang Seng Tiu menjadi Panglima San Ha Aikuan menggantikan Wan Chong Hoan. Karena kemerosotan semangat pasukan gara-gara dihukum matinya General Wan, pasukan dinasti Bang jatuh dalam posisi bertahan yang terus-menerus digebuki oleh pasukan Man Chu, kebalikan dari keadaan di jaman pimpinannya General Wan. Suatu kali, ketika keadaan San Ha Aikuan begitu mengkhawatirkan, General Ang mengiring utusan ke Pak Hia untuk mohon bantuan. Yang dikirim adalah Bu Seng Kui dan seorang perwira lain bernama Leong Tiaong Hui. Tiba di ibu kota Pak Hia, Bu Seng Kui dan Leong Tiaong Hui bersusah payah mencari jalan untuk dapat menghadap Kaisar Chong Cheng dan mengabarkan keadaan San Ha Aikuan yang gawat. Tetapi mereka tertahan lama oleh birokrasi ruat di sekitar istana, sampai mereka kehilangan kesabaran karena kehabisan bekal untuk menyuap ke sana kemari, mereka belum juga berhasil menghadap Kaisar. Sampai mereka dengar bahwa General Ang Seng Tiu di San Ha Aikuan menjadi begitu putus asa dan menyerah kepada Man Chu setelah tertangkap dalam suatu pertempuran. Leong Tiaong Hui, teman Bu Seng Kui, menjadi begitu kalap sehingga berusaha menerobos penjagaan untuk menemui Kaisar Chong Cheng ketika Kaisar menghadiri pes tadi. Rumah bangsawan Chiu Kok Tio, mertua Kaisar. Leong Tiaong Hui dikira pembunuh yang bermaksud jahat atas diri Kaisar, dan dia hampir saja mati dibunuh oleh pengawal-pengawal Kaisar, seandainya tidak diselamatkan oleh seorang tokoh pemberontak pelangi kuning. Leong Tiaong Hui akhirnya bergabung dengan golongan pelangi kuning yang sedang berusaha menumbangkan dinasti Beng lewat pemberontakan. Sedang Bu Seng Kui cepat-cepat dikirimkan ke San Ha Aikuan untuk menggantikan kedudukan Ang Seng Tiu. Sampai dinasti Beng runtuh dan kaum pelangi kuning berkuasa, Bu Seng Kui tetap bertahan di San Ha Aikuan. Kini, berhadapan dengan bekas panglima atasannya itu, bekas atasan yang sekarang berpakaian pembesar negeri mancu, Bu Seng Kui benar-benar tidak siap mental. Leong menarik nafas beberapa kaji untuk meredakan debar jantungnya, kemudian berusaha bersikap dingin, General Ang, hampir-hampir tidak ku percayai mataku bahwa Yang berdiri di hadapanku dengan seragam pembesar negeri asing, negeri musuh bebuyutan bangsa Han ini, adalah kau. Ternyata kau masih punya muka juga menjumpaiku. Sikap Bu Seng Kui dingin dan sama sekali tidak ramah, bahkan meskipun di ruangan itu sebenarnya sudah disediakan kursi-kursi untuk para tamu, Namun setelah Bu Seng Kui mengetahui bahwa pemimpin rombongan mancu itu adalah Ang Seng Tiu, Maka Bu Seng Kui tidak mempersilahkannya duduk. Dibiarkannya tamu-tamunya tetap berdiri saja. Sementara Ang Seng Tiu ketika melangkah masuk ke ruangan itu, agaknya angan-angannya juga melayang ke masa silam. Di ruang itu pula ia dulu duduk sebagai panglima Sanha Aikoan, sebelum ia tertangkap oleh orang mancu dalam suatu pertempuran, Kemudian ia menakluk kepada orang mancu dan mendapat kedudukan. Kini ia melihat ruangan itu masih seperti dulu, bedanya sekarang ia adalah orang asing yang diterima dengan tidak ramah. Ang Seng Tiu menarik nafas beberapa kali, mengendalikan emosinya, lalu berkata, Saudara Bu, Bu Seng Kui cepat-cepat menukas, sebut aku dalam kedudukan resmiku, General Ang. Baik, General Bu. Aku memahami sikapmu sekarang ini, tetapi tidakkah kau punya tata krama menyambut utusan dari suatu negara yang berdaulat, meskipun negara yang kau anggap musuh sekalipun? Silakan duduk, akhirnya Bu Seng Kui memenuhi juga tata krama itu. Terima kasih, sahup Tang Seng Tiu yang mengambil tempat duduk lebih dulu, diikuti anggota rombongannya. Ketika duduk di kursi itu, lagi-lagi hati Ang Seng Tiu tersentuh. Pegangan kursi sebelah kiri itu gumpil sedikit tujungnya, dan Ang Seng Tiu teringat ia pernah memarahi seorang prajurit bawahannya yang menggotong kursi itu kurang hati-hati sehingga terbentur ambang pintu sedikit. Tak terasa Ang Seng Tiu mengelus. Bagian kursi yang gumpil jitu dengan ujung jarinya. Nah, General Ang, Anda membawa pesan apa dari majikan Anda yang baru? Ang Seng Tiu berusaha untuk tidak terpengaruh oleh sindiran-sindiran tajam yang dilontarkan Bu Seng Kui itu, melainkan langsung ke pokok persoalannya. General Bu, kami sudah mendengar kesulitan pasukanmu. Tunggu. Kesulitan pasukan siapa? Ang Seng Tiu melengah sejenak, lalu mengalah dengan mengubah istilahnya. Oh, maaf kalau kau tidak suka istilah itu, General Bu. Baik. Kami sudah mendengar tentang pertempuran gigih yang sudah berlangsung beberapa hari antara kalian dan kaum pelangi kuning. Aku pribadi kagum akan kegigihan dan keteguhan tekat prajurit-prajurit San Ha'ai Kuan yang berhasil bertahan melawan musuh yang jauh lebih besar. Meski aku bukan prajurit San Ha'ai Kuan lagi, tetapi aku ikut berbangga karenanya. Sesaat suasana sunyi, kedengarannya suara Ang Seng Tiu bersungguh-sungguh. Kemudian Ang Seng Tiu meneruskan, aku membawa pesan dari Seri Baginda Santi. Ketika mau tidak mau menyebut Raja Manchu itu dengan sebutan yang hormat, mau tidak mau wajah Ang Seng Tiu agak merah dan sikapnya agak kikuk, tetapi dilanjutkannya juga. Koma bahwa sejak dulu negeri Manchu sebenarnya tidak punya niat menyerbu ke sebelah selatan tembok besar. Kami orang-orang Manchu, lagi-lagi kuping Ang Seng Tiu merah sendiri karena ia orang Han, apalagi karena bu Sam Kui berdehem keras, namun Ang Seng Tiu terus berkata. Titik maksudku, orang-orang Manchu, kali ini, Ang Seng Tiu melirik dengan sungkan kepada pengiring-pengiringnya sendiri, bisa memperhitungkan berapa jumlah penduduk Manchu dan berapa jumlah penduduk Tionggoan, mungkinkah penduduk Manchu yang sedikit itu menelan negeri yang begini luas? Hem, tetapi orang Manchu terus-menerus mengadakan perlawanan kepada pemerintah dinasti Beng, sejak zaman mendiang Kaisar Tian Ke, bantah Busem Kui. Apakah itu bukan maksud menjajah negeri bangsa Han untuk mengulangi kejadian zaman Kim dulu? Memang berabad-abad yang lalu, wilayah Liao Tong, wilayahnya bangsa Manchu, adalah sebuah negeri tersendiri yang disebut negeri Kim. Ketika daratan Cina terbelah dua oleh kerajaan Liao di utara dan Song di selatan, maka negeri Kim ini adalah taklukan Liao. Kemudian negeri Kim berhasil menjadi kuat dan mengalahkan Liao, ganti Liao yang menjadi taklukan Kim dengan secuil sisa wilayahnya di bagian barat yang disebut Seliao, Liao Barat. Kim juga mendesak Song lebih ke selatan sehingga disebut zaman Lemsong, atau Song Selatan. Sementara Kim tumbuh menjadi kekuatan besar, di gurun utara bangkit kekuatan yang lebih besar, yaitu bersatunya suku-suku Mongol yang semula terpecah belah, bersatu di bawah Jenghis Khan yang menyapu. Keselatan, sekaligus menghapuskan Kim, Seliao maupun Lemsong dari peta. Bahkan pengembaraan Jenghis Khan ke wilayah barat menjadi legenda. Ratusan tahun kemudian, ketika rakyat Tionggoan bangkit menumbangkan penjajah Mongol, rakyat Tionggoan mendirikan kerajaan Beng, dan saat itu bekas wilayah Seliao maupun Kim masuk menjadi wilayah Beng yang diperintah orang-orang suku bangsa Han. Orang-orang bekas penduduk Seliao dengan cepat melebur dan melupakan kalau mereka keturunan Liao, mereka menganggap diri juga sebagai bangsa Han, meskipun tampangnya agak berbeda. Tetapi orang-orang bekas wilayah Kim di timur laut agaknya lebih sulit membaur dengan suku penguasa, suku Han. Mereka masih teringat kejayaan masa lalu, kejayaan negeri Kim. Tahun 1616, ketika dinasti Beng di jamannya Kaisar Sincong, 1573-1620, keropos, orang-orang di bekas wilayah negeri Kim ini melepaskan diri dari dinasti Beng, mendirikan dinasti Cheng yang disebut juga Hao Kim, Kim baru, dan mengangkat Kaisar Tcheowu. Peristiwa inilah yang disebut oleh Bu Sam Kui tadi. Ang Seng Tiu dengan tangkas menangkisnya, General Bu, peristiwa penobatan Seri Baginda Tachong di kota Jiatho itu adalah sebuah pernyataan kemerdekaan dari suatu kaum yang berhak merdeka. Tak berbeda dengan ketika bangsa Han menobatkan Cugoan Chiang untuk menggantikan penguasa-penguasa Mongol. Pengiring-pengiring Ang Seng Tiu mengangguk-angguk mendukung kata-kata Ang Seng Tiu itu. Sementara Ang Seng Tiu melanjutkan, setelah bangsa Men Chi merdeka, mereka tidak bermaksud menyerbu ke selatan sebagai penjajah. Tidak. Mereka hanya ingin berdiri sebagai bangsa yang merdeka tetapi tidak menjadi ancaman buat bangsa lain. Terjadinya perang yang berlarut-larut di Liao Tong dulu adalah karena dinasti Beng ingin memulihkan cengkeraman kekuasaannya di Liao Tong dengan mengirimkan penyerbu-penyerbu semacam Wan Chong Hoan dan sebagainya. Bangsa Men. Chiw hanya bersikap mempertahankan diri, karena tidak mau menjadi bangsa taklukan kembali. Begitu berapi-api Ang Seng Tiu membela pihak mancu. Bu Sem Kui tersudut, pengetahuan sejarahnya tidak sehebat Ang Seng Tiu, bekas atasannya itu, tahu kalau berdebat akan kalah. Maka ia lalu berkata, General Lang, hentikan dulu pidatomu itu, sekarang katakan maksud kedatanganmu sebenarnya. Baik. Terus terang saja, General Bu, pemerintahku sudah tidak menganggap dinasti Beng sebagai ancaman lagi, karena, maaf, sudah runtuh. Pihak kami saat ini menganggap kaum pelangi kuning yang kampungan itulah yang bakal menjadi ancaman bagi kami, sebab mereka sedang mabuk kemenangan. Pemerintah kami khawatir kalau San Ha Aikoan ini jatuh ke tangan kaum pelangi kuning, mereka akan melanjutkan gerakannya sampai ke Liaotong, ke wilayah Manchu. Akan terjadi lagi peperangan di Liaotong yang berlarut-larut. Dan minta banyak korban di kedua pihak. Tegasnya, pemerintah kami keberatan San Ha Aikoan jatuh ke tangan pihak pelangi kuning. Lalu, kami menawarkan bantuan apa saja, supaya San Ha Aikoan dapat dipertahankan. Sekali lagi, kami tidak berambisi menduduki wilayah selatan, kami hanya ingin mengamankan wilayah kami sendiri di timur laut. Kami sanggup bertahan tanpa bantuan kalian. Jawaban lugas Bu Sam Kui itu membuat bukan saja Ang Seng Tiu saling pandang dengan perwira-perwira pengiringnya, juga perwira-perwiranya Bu Sam Kui sendiri saling bertatapan. Mereka tahu benar kalau persediaan bahan makanan buat pasukan di San Ha Aikoan sedang paceklik. Sesaat suasana di ruangan itu tegang mencekam. Jawaban tegas Bu Sam Kui itu seperti menutup alur pembicaraan. Namun Ang Seng Tiu masih berusaha membuka peluang kembali, Jenderal Bu, apa yang membuatmu menolak uluran tangan kami? Karena tanpa uluran tangan kalian, kami masih sanggup bertahan tanpa bantuan kalian. Prajurit-prajurit amatiran pelangi kuning itu sama sekali tidak berbahaya bagi kami. Syukurlah, Ang Seng Tiu masih mencoba bersikap mengalah. Sebenarnya kalau kita bekerja sama akan lebih baik. Bukan maksud pihak kami ingin membuat pihakmu menjadi berhutang budi kepada kami dan tergantung kepada kami. Sama sekali tidak. Justru pihak kami merasa terlindung dari serangan kaum pelangi kuning dengan gigihnya pertahanan di San Ha Aikoan. Seandainya bisa saling membantu di antara kita tentulah lebih baik. Kami akan mengirim pasukan. Tidak kembali Bu Sam Kui menukas tegas. Itu hanyalah siasat kalian untuk bisa mendapatkan San Ha Aikoan dengan gratis. General Bu, buang jauh-jauh perasaan kamu. Aku mengatakan yang benar bahwa kami tidak berambisi menyerbu ke selatan. Kau tentu punya pengintai-pengintai yang bisa memberi laporan kepadamu bahwa bala tentara kami sudah ditarik menjauhi perbatasan. Itu tanda bahwa kami tidak bermaksud menyerang. Dan kalau tawaran pasukan tadi kau curigai, baik, bagaimana kalau kami tawarkan bahan makanan dan persenjataan? Kami bisa mengirimimu ratusan pucuk senjata api buatan Portugis, lengkap dengan peluru-pelurunya dan bubuk mesyunya. Bagaimana? Kali ini Bu Sam Kui tidak buru-buru menjawab tidak. Ia kelihatan berpikir. Tawaran itu menarik. Kalau benar dia bakal memiliki ratusan pucuk senjata api, alangkah akan mengejutkan buat musuh besok, kalau mereka menyerang lagi. Bagaimana? Bu Sam Kui kali ini bersikap sedikit lues, General Ang, aku mempersilahkan kau dan pengiring-pengiringmu untuk beristirahat di ruang tamu di belakang, dan berilah aku kesempatan berunding dengan perwira-perwiraku. Sikap Bu Sam Kui yang melunak itu menggirangkan hati Ang Seng Tiu. Ia bangkit dari tempat duduknya dan berkata kepada pengiring-pengiringnya, kita akan tinggalkan ruangan ini sebentar, untuk memberi kesempatan kawan-kawan kita ini merundingkan tawaran kita. Para perwira mancu itu berbicara sebentar satu sama lain dengan bahasa mancu dalam suara lirih. Dan banyak di antara mereka yang mengangguk-angguk. Silakan, General Ang, Bu Sam Kui berdiri dari duduknya, sikap mengantar pergi. Sikapnya tidak sekaku dan sedingin ketika Ang Seng Tiu datang tadi. Setelah Ang Seng Tiu dan rombongannya menghilang, Bu Sam Kui berkata kepada perwira-perwiranya, Nah, kalian sudah dengar sendiri. Bagaimana tanggapan kalian? Lilim Hang si perwira bagian perbekalan yang bertubuh gemuk yang sejak tadi sudah gregetan Karena Bu Sam Kui bersikap jual mahal terhadap tawaran Ang Seng Tiu, Kiri Maju paling dulu dan berbicara dengan lantangnya, Pang Lima, alasan pihak mancu untuk membantu kita itu cukup masuk akal. Mereka adalah suku bangsa berjumlah sedikit. Mana mungkin mereka berani berangan-angan menduduki negeri bangsa Han yang luas dan penduduknya berjumlah puluhan kali lipat dari penduduk mereka? Hendaknya kita jangan terlalu membayangkan hal-hal yang menakutkan tentang mereka. Kita harus percaya niat baik mereka. Kita terima saja tawaran mereka, baik bantuan tentara maupun bantuan bahan makan. Asal kita tidak taklu kepada mereka, apa salahnya? Sebelum Bu Sam Kui menanggapi, seorang perwira lain yang bertubuh tegap dan bermuka persegi, sudah membantah, aku tidak setuju. Sekali orang-orang mancu itu berada di sebelah dalam tembok San Ha'i Kuan sulit sekali. Untuk menyuruh mereka pergi. Apalagi kalau mereka datang dengan kekuatan besar. Bantuan yang mereka tawarkan hanyalah pura-pura, sebagai tipu daya untuk dapat memasuki kota ini tanpa susah payah. Segera ruangan itu menjadi riuh rendah oleh perdebatan. Ada yang menyetujui Lilim Hang dan ada yang menyetujui si perwira bertubuh kekar itu. Ada juga yang mengusulkan jalan tengah, yaitu hanya menerima bantuan bahan pangan dan bedil-bedil Portugis, tetapi tidak mau menerima kehadiran prajurit-prajurit mancu di dalam kota. Suasana begitu ributnya, sebab para perwira itu tidak bicara satu persatu melainkan seringkah beberapa orang sekaligus berbicara dengan suara beradu keras. Sampai Bu Sam Kui berdiri dari duduknya dan menyuruh diam semuanya. Saudara-saudara, setelah aku pertimbangkan, aku memutuskan untuk menerima bantuan mereka hanya dalam bentuk bahan makanan dan senjata api, tetapi aku takkan mengizinkan satu pun prajurit mancu berada di sana ikan. Bahkan bantuan itu pun tidak akan membuat kita merasa berhutang budi. Kelak kalau kaum pelangi kuning berhasil kita halau, kita akan kembalikan semua pemberian orang mancu itu, sehingga kita tidak terikat hutang apa-apa dengan mereka. Setelah Bu Sam Kui memutuskan demikian, tidak ada lagi yang mendebat. Seorang perwira kemudian disuruh untuk memanggil kembali Ang Seng Tiu dan rombongannya. Keputusan Bu Sam Kui segera diberitahukan kepada rombongan utusan mancu itu. Beberapa orang anggota rombongan itu sebenarnya kecewa dalam hati, sebab mereka sebenarnya ingin membawa pasukan mancu memasuki sanha ikan. Tetapi mereka sembunyikan rapat-rapat kekecewaan mereka dalam hati, jangan sampai dicurigai oleh Bu Sam Kui dan perwira-perwiranya. Toh pihak sanha ikan hanya mau menerima bantuan bahan makanan dan senjata api itu juga sudah diperhitungkan. Sementara Ang Seng Tiu dengan wajah berseri menyambut keputusan Bu Sam Kui itu, aku menyampaikan terima kasih atas kesediaan Heneral Bu menyambut tuluran tangan kami. Kami tidak kecewa tawaran kami tentang bantuan prajurit tidak diterima, sebab kami memang tidak punya ambisi merebut sanha ikan. Mudah-mudahan keikut serataan kami dalam Mempertahankan sanha ikan, akan dapat mengawali langkah kebangkitan kembali dinasti Beng. Terus terang saja, negeri kami lebih senang punya tetangga yang beradab seperti dinasti Beng dulu, daripada yang kampungan macam golongan pelangi kuning. Setiap patah kata Ang Seng Tiu memang enak dikuping. Sudah menolong, bukannya merasa bangga dan menempatkan diri di atas yang ditolongnya, malahan mengucap terima kasih, seakan-akan pihak mancu benar-benar merasa aman kalau sanha ikan tetap dikuasai orang-orang dinasti Beng. Namun Bu Sam Kui masih mencoba bertahan dengan gengsinya, General Ang, elak bantuan itu akan kami kembalikan. Kami akan menganggapnya sebagai hutang, kami tidak mau terima gratis dari siapapun. Ang Seng Tiu diam diam tertawa dalam hatinya, sebab ia sudah kenal bagaimana watak Bu Sam Kui yang gampang berubah pendirian itu. Ang Seng Tiu mengenalnya, sebab ia pernah menjadi atasan Bu Sam Kui selama bertahun-tahun. Toh ia menjawab dengan bijaksana, terserah apa yang kau sukai, General Bu. Mau dikembalikan ya baik, mau tidak dikembalikan ya kami ikhlas, sebab berarti kami sudah ikut serta membendung penguasa kampungan Pelangi Kuning itu meluaskan wilayahnya dan mengancam wilayah kami. Nah, sekarang kami pamit. Dalam dua hari lagi, yang kami janjikan itu akan tiba. 500 karung beras dan 500 pucuk berduk beserta peluru dan bubuk mesyunya. Silakan, kali ini Bu Sam Kui sedikit bersopan santun dengan berdiri sambil memberi hormat, sebagai sikap mengantarkan pergi rombongan orang manju itu. Rombongan itu pun memberi hormat dengan simpatik, lalu pergi meninggalkan San Ha Aikuan. Tanda Bintang Ong Lingpo beserta pasukan Gunung Pelangi Kuning yang berada di pegunungan itu, berhenti ketika seharian mereka gagal melacak jejak pasukan gunung lawannya. Mungkin mereka berjalan di dalam air dangkal seperti yang pernah kita lakukan dulu, pun Liu menduga-duga. Sehingga jejak mereka tidak kelihatan, bahkan tidak kelihatan ada rumput yang terinjak atau ranting yang patah. Ong Lingpo mengangguk-angguk dan berkata, kalau demikian, mereka adalah pasukan gunung yang sama berpengalamannya dengan kita. Kita tidak boleh memandang remeh mereka. Lalu, bagaimana kita? Besok kita akan memecah pasukan menjadi dua, menyelusuri sungai ke kedua arah. Kita akan saling memberi isyarat kalau salah satu dari kita memergoki mereka. Malam ini kita istirahat di sini, tetapi penjagaan jangan dilupakan. Demikianlah, malam itu mereka beristirahat berbeda dengan malam sebelumnya, kali ini Ong Lingpo memperbolahkan prajurit-prajuritnya menyalakan api. Seolah-olah memberitahu kepada musuh di mana posisi mereka menantang. Tetapi sampai hampir tengah malam, tidak terdengar ada isyarat apapun dari pengintai-pengintai yang disebar oleh Ong Lingpo di sekitar tempat istirahat pasukannya, menandakan kalau musuh agaknya memperhitungkan juga jumlah yang tak sebanding antara kedua pihak. Ong Lingpo duduk terkantuk-kantuk di bawah sebatang pohon besar dengan kepala bersandar batu, tanpa mencopot seragam tempurnya kecuali topi besinya yang ditaruh di rumputan di sebelahnya lah sengaja duduk menyendiri agak menjauh dari perapian yang dibuat oleh prajurit-prajuritnya supaya bisa menenangkan pikiran sambil terkantuk-kantuk nyaman. Tetapi ia terkejut ketika sesosok tubuh berdiri di hadapannya, sesosok tubuh yang berdirinya tepat di bayangan pepohonan, sehingga sangat kabur, orang itu seolah-olah berada di batas antara ada dan tidak ada. Nampaknya orang itu memakai seragam prajurit juga, namun tidak jelas. Ong Lingpo dengan sigap menyambar sepasang kaitan yang tidak pernah jauh daripadanya, dan hendak melompat bangun, tetapi tangan orang itu menekan dadanya dan Ong Lingpo merasa sebagian besar kekuatannya amblas entah kemana. Ong Lingpo sampai berkeringat dingin, kalau orang ini musuh, alangkah gampangnya mencabut nyawanya. Bahkan untuk memberi tanda kepada prajurit-prajuritnya yang tidak jauh dari situ pun mungkin takkan sempat. Tetapi terdengber orang itu berkata, Aku bukan musuh. Aku tidak ingin membunuhmu. Lalu ia mengangkat telapak tangannya dari dada Ong Lingpo sambil berdiri kembali dari jongkoknya. Ong Lingpo merasakan tubuhnya normal kembali. Kalau mau, ia dapat memanggil prajurit-prajuritnya, tetapi rupanya ia ingin membalas kebaikan orang itu yang tadi sudah tidak membunuhnya. Ia tarik napas beberapa kali, lalu bertanya tenang, Siapa kau? Kalau kawan, dari pasukan yang mana? Orang itu berpikir sejenak sebelum menjawab, Baiklah, kelihatannya kau terlalu cerdik untuk dibohongi mentah-mentah, jadi aku akan menyingkapkan sedikit tentang diriku. Kalau kau tanya apakah aku kawan satu golongan, memang aku bukan kawan semacam itu. Tetapi kalau dalam hal sama-sama menging, aku bukan musuh. Aku tidak ingin membunuhmu. Lalu ia mengangkat telapak tangannya dari dada Ong Lingpo. Ini hancurnya pasukan di San Ha'ai Kuan, Ya, kau boleh mengandalkan aku. Sementara Ong Lingpo mulai mengenali suara orang itu sebagai suara si perwira misterius yang pernah menuntun pasukannya memasuki bagian dalam benteng San Ha'ai Kuan melalui sebuah parit kecil, dan ternyata memang orang itu tidak mengkhianatinya. Terbukti segalanya berjalan lancar, kalaupun ada kegagalan, justru karena kedatangan pasukan bantuan yang dinanti-nanti ternyata tidak muncul. Maka dalam hati Ong Lingpo merasa tidak ada salahnya menganggap orang itu sebagai kawan, meskipun hanya dalam sekedar persekutuan taktis, persekutuan karena sama-sama mempunyai tujuan jangka pendek yang sesuai. Sekarang, apa maumu menemui aku? Aku mau menawarkan jasa lagi. Kalau kau ingin menghancurkan Kongsun Kuan. Siapa itu Kongsun Kuan? Panglima San Ha'ai Kuan yang pasukannya bentrok dengan pasukanmu kemarin. Oh, yang bersenjata pedang amat besar itu? Ya, kalau kau ingin menghancurkan Kongsun Kuan esok fajar, malam ini aku akan menuntunmu ke suatu tempat penghadangan yang amat menguntungkan, yang pasti akan dilewati oleh pasukan itu besok. Dengan jumlah pasukan di pihakmu yang lebih besar, serangan mendadak di tempat penyergapan, aku yakin kau bisa menghancurkan mereka. Apa keuntunganmu dengan kehancuran mereka? Soal ini sulit ku katakan kepadamu. Kalau kau ngotot ingin jawaban juga, kau akan mendapat jawaban yang tidak benar. Mau ku bohongi? Orang-orang itu begitu lugas kata-katanya, membuat Ong Lingpo agak salah tingkah juga menghadapinya. Ada juga sedikit rasa percaya Ong Lingpo terhadap keterangan yang diberikan orang ini tadi, tetapi untuk mempertaruhkan ribuan prajuritnya dengan menuruti kata-kata orang yang tidak dikenai itu. Ia ragu-ragu. Dulu waktu orang itu menuntun menyusup San Hai Oan, memang benar hasilnya baik Sean Jai-nya pasukan bantuan tidak terlambat, tetapi sekarang siapa tahu. Kenapa? Kau takut orang itu mencoba memanas-manasi hati Ong Lingpo. Dan Ong Lingpo menjawabnya, Ya, aku takut aku dan pasukanku masuk perangkap, karena aku tidak kenal siapa kau. Bukankah dulu pernah ku bantu kau dan pasukanmu masuk San Hai Koan? Masih kurang percaya. Terus terang, Ya, dalam situasi seperti ini terlalu banyak pihak-pihak tersembunyi yang akan mencari keuntungan. Kami tidak mau menjadi jangkrik aduanmu. Keteranganku tadi benar. Aku benar-benar mengetahui rut yang akan dilewati Kong Sun Koan, dan aku mengetahui suatu jalan yang lebih pendek bagi pasukanmu untuk mendahului mereka sampai ke titik penghadangan itu. Aku akan senang kalau mendengar itu dari pengintai-pengintaiku sendiri. Tetapi sikapku akan lain kalau datang dari orang yang tidak ku kenal seperti kau. Orang itu menggeram menahan amarahnya. Diluar dugaan bahwa Ong Ling Po tidak mudah dimainkan sebagai wayang sesuai rencananya. General Lo Chong Bin memang terkenal malas berpikir dan gegabah, tetapi tidak berarti semua komandan bawahannya harus demikian. Ong Ling Po ini contohnya. Ong Ling Po diam-diam bersiaga, berjaga-jaga kalau orang itu marah, dan orang itu cukup berbahaya sebab kemampuan tempurnya beberapa tingkat di atasnya. Namun Ong Ling Po merasa bisa mengandalkan anak buahnya yang terpilih untuk bersama-sama mengeroyok orang itu. Ternyata orang itu malahan mundur selangkah memasuki kegelapan yang lebih pekat, dan suara geramnya terdengar sebelum dia menghilang, besok pagi pengintai-pengintaimu akan melaporkan kepadamu tentang gerakan pasukan Kong San Koan, persis dengan yang sebenarnya akan ku katakan, tetapi tentu saja kau sudah akan terlambat untuk bertindak karena kau tidak mempercayai aku malam ini. Laju menghilanglah orang itu ke dalam kekelaman malam. Ong Ling Po membuang napas. Meskipun kemudian ia kelihatannya duduk tenang kembali di bawah pohon, tetapi pikirannya mulai bergolak. Di permukaan panggung perebutan kekuasaan, nampaknya yang sedang bermain hanyalah pihak golongan pelangi kuning sebagai pemerintah atas Cina Utara yang baru, bergulat melawan sisa-sisa dinasti Beng yang enggan menyerah. Itu yang tampil CI permukaan. Tetapi Ong Ling Po sadar ada pihak lain yang ikut bermain di bawah permukaan. Pihak Manchu tidak boleh dilupakan, mereka tidak pernah mengesampingkan ambisi mereka untuk menduduki daratan tengah. Selagi ia mencoba melihat masalahnya dengan jernih, seorang prajurit tiba-tiba berlari. Lari ke dekat perapian, sambil bertanya kepada prajurit-prajurit dekat perapian, mana Panglima? Seorang prajurit di dekat Ape Ung Gun menunjuk ke tempat Ong Ling Po sedang beristirahat, di bawah bayangan pohon yang hampir tak tersentuh cahaya Ape Ung Gun. Ong Ling Po menduga prajurit itu membawa kabar penting, ia lalu melangkah mendekati Ape Ung Gun sambil bertanya, ada apa? Prajurit itu melapor, ada sebuah pasukan sedang mendekati posisi kita dalam posisi tempur. Pasukan pihak mana? Dalam kegelapan tidak terlihat jelas bendera mereka, mereka juga tidak membawa obor. Tetapi kalau dilihat bentuk topinya di kegelapan malam agaknya sisa-sisa dinasti Beng. Beberapa perwira bawahan Ong Ling Po sudah berkerungun dan mereka ikut mendengar laporan prajurit itu, sehingga wajah mereka menjadi tegang. Sementara Ong Ling Po diam-diam membantin, orang yang memberitahu aku tadi ternyata bohong. Pasukan dinasti Beng ternyata justru sedang menuju kemari, tidak cocok dengan keterangannya. Hem, kentara kalau dia bermaksud tidak baik dengan membohongi aku, dari pihak manapun dia. Rupanya Ong Ling Po menyangka yang datang itu adalah pasukannya Kongsun Koan, karena mengira pasukan dinasti Beng yang bersembunyi di pegunungan itu hanyalah pasukan Kongsun Koan. Pasukan yang lebih kecil dari pasukannya. Karena itu Ong Ling Po tidak gentar atau kaget mendengar laporan itu, mulutnya tersenyum mengejek dan berkata, kita song-song mereka, dan malam ini kita takkan membiarkan mereka lolos seperti kemarin waktu di tepi sungai. Hem, rupanya mereka ingin menyergap kita secara diam-diam untuk menyebabkan kita kaget, Hihihi, kitalah yang akan mengejutkan mereka. Kita song-song mereka sebelum mereka sampai ke sini. Siapkan pasukan. Bawa obor sebanyak-banyaknya tetapi jangan nyalakan sebelum dekat mereka. Kita takkan membiarkan kegelapan malam menjadi selubung buat mereka yang lebih sedikit dan lebih lemah dari kita. Para komandan bawahan berlarian kepada pasukannya masing-masing untuk menjalankan perintah secepat-cepatnya. Dalam waktu singkat, pasukan itu segera meninggalkan perkemahan itu dalam kegelapan. Obor banyak dibawa tetapi tidak dinyalakan, sementara pengintai-pengintai berjalan jauh mendahului pasukan untuk memberi isyarat kalau musuh sudah dekat. Obor-obor dan api unggun di sini apakah perlu dimatikan tanya pun liok. Tidak usah, jawab Ong Lingpo. Biar tetap menyala, dan kalau musuh melihat cahaya api dari kejauhan, biar mereka mengira kalau kita belum siap, sehingga menjadi lengah. Demikianlah, pasukan Ong Lingpo merayap dalam kegelapan, menyongsong ke arah yang diperkirakan datangnya pasukan musuh. Ketika seorang pengintai memberi isyarat bahwa musuh sudah dihadapan, maka Ong Lingpo pun memberi isyarat tanpa bunyi ke seluruh pasukannya agar menyalakan obor secara serentak, dengan harapan akan mengacaukan musuh dan mengejutkannya. Tak terduga, begitu obor-obor menyala dan pasukan Ong Lingpo bersorak serempak, justru dari arah kegelapan di depan mereka berhamburanlah hujan anak panah dan lembing ke arah pasukan Ong Lingpo. Begitulah, bukannya berhasil mengejutkan, malahan pasukan Ong Lingpo yang dikejutkan lebih dulu. Rupanya musuh dipimpin oleh orang yang terampil otaknya, sehingga malahan dapat memanfaatkan menyalanya obor di pihak Ong Lingpo sebagai isyarat buat pasukannya sendiri untuk menyerang. Rupanya pihak Ong Lingpo menyalakan obor itu sudah diperhitungkan. Pihak musuh. Dari hal itu saja, ternyata kalau pihak musuh dipimpin seorang yang berpengalaman dan berperhitungan. Banyak prajurit Ong Lingpo yang rebah oleh panah dalam bentrokan pertama itu. Obor-obor yang dinyalakan yang semula dimaksudkan untuk mengagetkan musuh, sekarang malah menguntungkan musuh karena mempermudah musuh membidikan panah dan lembing, sebab pasukan Ong Lingpo di tempat terang dan musuh di tempat gelap. Berlindung Perintah Ong Lingpo Para prajurit mencari pohon atau batu untuk berlindung, atau mengangkat perisai-perisai rotan mereka. Para pemanah dan pelempar lembing di pihak Ong Lingpo, juga sudah siap membalas, tapi tidak tahu harus diarahkan ke mana sebab musuh berlindung di balik tabir kegelapan. Ada juga pemanah atau pelempar lembing yang untung-untungan melontarkan serangan, tetapi mereka tidak tahu apakah panah atau lembing mereka mengenai sasaran atau tidak. Sebaliknya setiap prajurit Ong Lingpo yang roboh kena panah atau lembing mudah kelihatan karena di bawah cahaya Obor. Ong Lingpo geram dan berteriak, padamkan Obor. Begitulah, kalau tadinya Obor-obor dinyalakan, sekarang buru-buru dibanting untuk diinjak. Tetapi sementara itu hujan panah dan lembing dari pihak musuh belum berhenti. Saat itulah justru di sebelah depan, dari lereng-lereng yang tanahnya tidak rata, terdengar suara teriakan-teriakan komando di susul sorak-sorai mengemuruh bagaikan air bah. Obor-obor bermunculan tak terhitung banyaknya dan bagaikan pasukan kunang-kunang menyerbu ke depan. Rupanya tadi Obor-obor itu ditudungi tempayan atau apa saja, dan sekarang tudungnya dibuang. Ong Lingpo terkejut melihat pasukan yang menyerbu itu ternyata jauh lebih banyak dari pasukannya sendiri, bisa diperkirakan dari banyaknya Obor yang seolah-olah memenuhi lereng-lereng di sekitar situ. Pasukan musuh yang muncul itu agaknya ingin memaksakan pertempuran terbuka, mungkin karena merasa lebih kuat. Itulah sebabnya mereka menyalakan Obor-obor, dan kalau dilihat dari gerakan Obor-obor yang bergerak di atas lereng-lereng, kelihatannya pasukan musuh juga ingin mengurung pasukan Ong Lingpo dalam sebuah lingkaran besar. Jantung Ong Lingpo tergetar karena bisa menduga rencana musuh. Dan secara militer ia pun bisa memperhitungkan, kalau pasukannya sampai terkurung, maka pasukannya akan tertumpas habis. Pasti di pihak lawan akan jatuh banyak korban juga, tetapi mereka akan menang. Karena itu, sebelum gerakan pasukan musuh di kedua lereng sebelah-menyebelah itu terkatup menjadi suatu gelang raksasa yang bakal sulit didobrak, Ong Lingpo lebih dulu memberi aba-aba pasukannya, mundur. Jangan sampai terkepung. Pasukan Ong Lingpo bagaikan arus satu arah yang mencoba menerobos ke arah semula. Mereka berlari-lari, berusaha bergerak secepat mungkin. Tetapi sisa-sisa dinasti Beng mengejar dan mendesak dengan garang. Di bawah cahaya obor, Ong Lingpo melihat prajurit-prajurit musuh memang berseragam pasukan kerajaan Beng, tetapi banyak di antaranya yari seragamnya sudah lusuh, atau sudah tidak lengkap. Ada yang tidak memakai topi rotannya hilang dan cuma memakai ikat kepala, ada yang tidak memakai sepatu tentara melainkan hanya sepatu jerami seperti yang biasa dipakai para pendeta pengembara, bahkan ada yang tanpa alas kaki sama sekali. Selain itu, tampang mereka juga dekil-dekil, banyak yang berewokan setelah beberapa lama tidak bercukur. Tetapi pasukan compang-camping itu alangkah garangnya dalam bertempur. Bukan saja mereka mengandalkan jumlah lebih banyak untuk menang, tetapi terlihat nyata kalau keterampilan perseorangan prajurit-prajurit musuh juga mengungguli keterampilan perseorangan prajurit-prajurit Ong Lingpo. Melihat itu, Ong Lingpo heran juga. Pasukan dari mana ini? Pasukan dinasti Beng yang dihadapinya kemarin, yang berasal dari San Hai Kuan, tidak sebanyak dan setangguh ini. Panglima, cepat mundur, jangan sampai terpisah dengan pasukan kita pun liok meneriaki pasukannya dan panglimanya sekaligus. Memang saat itu Ong Lingpo dan beberapa perwira mencoba membendung lajunya pasukan musuh di suatu jalan yang sempit, berusaha memberi kesempatan pasukannya untuk mundur.